Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya Yaitu di channel M.Luzur Dimana channel ini adalah tempat sharing untuk alat berat ya Bagi mekanik maupun operator Yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu Karena saya akan selalu membagikan informasi Secara teknis maupun secara teori Dalam menengani alat berat Untuk unit-unit komatsu maupun unit-unit yang lainnya Pada kesempatan kali ini Saya mencoba mengajarkan bagaimana prosedur Atau step dalam menengani troubleshooting Transmisi tidak bisa maju Tetapi ketika dalam kondisi mundur Itu dah semua dalam keadaan normal Ikuti terus video ini sampai habis Baik sebelum memulai troubleshooting lebih lanjut Saya akan memasang pressure geek Dan ada 4 checkpot yang disediakan untuk ditransmisi Yaitu main pressure, inching pressure, lubricating, dan pilot pressure Dan ini dipasang pada unit sebelah kiri Dan harus kita melakukan pengukuran terlebih dahulu Kemudian pressure geek yang harus disiapkan Yaitu 0-25 untuk mengukur pilot Kemudian 0-60 kg per cm2 Untuk main pressure dan inching pressure Karena yang bermasalah disini adalah Hanya speed forward Jadi unit tidak bisa maju Kalau mundur dalam keadaan normal Maka saya hanya mengukur inching pressure Kemudian pilot pressure Dan yang terakhir ada main pressure Untuk pressure geek 0-25 kg per cm2 Maka saya gunakan untuk mengukur pilot pressure Kemudian 0-60 kg Saya gunakan untuk mengukur inching pressure Dan juga main pressure Nanti saya akan coba perlihatkan hasilnya seperti apa Dalam pengukuran ini Sebenarnya hasil yang saya tampilkan disini Di dalam pressure geek Adalah hasil pengukuran Ketika engine sudah running Dan transmisi kondisinya netral Kita lihat pada pressure geek sebelah kiri Yaitu hasil pengukuran dari pilot reducing pressure Angka standar yang harus dicapai adalah 10 kg per cm2 Tetapi Yang kami temukan disini Hanya sekitar 7 kg saja Artinya dia lebih rendah dari standarnya Nah Tetapi Ketika saya melakukan percobaan Speed mundur Mulai dari speed 1 Sampai dengan speed 8 Itu perpindahan transmisi itu normal Artinya Dengan kekurangan pilot pressure disini Itu tidak berpengaruh Banyak terhadap perpindahan speed Jadi Kami abaikan Dengan hasil pengukuran ini Kemudian pada bagian tengah Disini ada Inching pressure Inching pressure ketika Pedal saya tidak injak Dia menunjukkan hampir sama pressernya Dengan mind pressure Atau modulating pressure Tetapi ketika Inching saya injak Maka Inching pressure dan Modulating pressure Dia akan drop Mendekati Sekitar 10 kg 0 sampai 10 kg Sekitar itu Batasnya Dan Saat Inching pedal saya injak Maka Transmisi pasti disilikkan Dan ini mirip Seperti clutch Yang ada pada mobil Sebenarnya Karena grader ini Dia tidak menggunakan Torcomvator Oke Saya akan mencoba Melakukan pengukuran Pada speed mundur Yang normal Karena yang bermasalah Hanya speed Manju saja Nah Saya akan coba Pindahkan Pindahkan ke Speed mundur Speed 1 Nah ini Dia akan kembali lagi Ke angka 30 Sedangkan Pilot pressernya Dia tetap Ngedrop Karena awalnya Memang rendah Tapi itu Tidak masalah Nanti kita Lakukan perbaikan Kemudian ini Perpindahan dari Speed 1 ke Speed 2 Dia juga tetap Normal Kembali ke Angka 30 Nah seperti inilah Prosesnya Ketika Transmisi dalam Keadaan normal Ketika terjadi Perpindahan Yang paling penting Adalah Modulating time Dan modulating Pressure yang Paling utama Selanjutnya Kita lihat Bagaimana ketika Transmisi ini Saya pindahkan Ke forward Dari angka 30 Dia akan Drop Incingnya Langsung drop Ke angka 0 Dan modulating Pressernya Dia drop Sampai dengan 10 kg Ketika saya Posisikan dia Ke high Adel Bahkan Saya pindahkan Ke forward 1 2 Dan 3 Itu tidak Ada pergerakan Sama sekali Karena dia Ngedrop Di clutchnya Bisa saja Terjadi kebocoran Pada control Pallet Atau terjadi Kebocoran Pada Silpy stone Nah Saya akan Buktikan Bagaimana ketika Transmisi ini Saya posisikan Speed maju Atau Forward 1 2 Dan 3 Secara jelas Nah Kita lihat video ini Ketika Saya posisikan Dari netral Ke Forward Dari angka 30 Pressernya Incing Maupun Mind pressure Nah Ketika terjadi Perpindahan Dari Repers Atau dari Netral Ke forward Langsung Semua pressure Drop Ke angka 0 Artinya Terjadi Kebocoran Di clutch Ataupun Di spool Nah Gimana Cara menghadapi Problem Seperti ini Artinya Kita sudah Menganalisa Bahwa Kemungkinan Terjadi Kebocoran Pada Spool Control Pallet Atau Yang paling Parahnya Adalah Terjadi Kebocoran Seal Piston Untuk Forward Karena Kita ketahui Bersama Bahwa Ripers 1 2 3 Sampai Dengan 8 Itu Berfungsi Secara Normal Nah Langkah Berikutnya Yang harus kita Lakukan adalah Melakukan Pengoperasian Emergency Spool Dengan Melakukan Pengoperasian Pada Emergency Spool Hanya Untuk Forward Seolah Kita akan Mengabaikan Electric Sistemnya Dan Kontrol Paloknya Jadi Kita Langsung Membepas Spool Ke Drain Agar Dia Membuka Tanpa Menggunakan Electric System Untuk Melihat Letak Daripada Emergency Spool Nah Ini Ada Beberapa Sesuai Dengan Jumlah Speed nya Ada Sekitar 8 Emergency Spool Yang Terpasang Disini Yaitu Mulai Dari Forward Ripers 1 2 3 Dan 4 Kemudian High Dan Low Nah Kita Hanya Karena Yang Bermasalah Adalah Forward Jadi Kita Hanya Mengoperasikan Emergency Spool Untuk Forward Saja Caranya Bagaimana Yaitu Dengan Cara Melepas Terlebih Dahulu Lock Nya Atau Lock Nya Dengan Menggunakan BOT 17 Atau BOT 19 Kemudian Nanti Spool Emergency Ini Diputar Dengan Menggunakan Obeng Ya Obeng Ming Ketika Dikendorkan Maka Spool Nya Akan Keluar Ya Karena Dia Bentuknya Thread Seperti itu Pengoperasiannya Setelah itu Baru kita Coba Running Saat Emergency Spool Saya Sudah Operasikan Kemudian Engine Saya Running Pressure Langsung Drop Seperti Ini Karena Forward Sudah Otomatis Aktif Melalui Emergency Spool Nah Ini Hasilnya Ketika Saya Masukkan Forward Jadi Pressure Sudah Langsung Drop Dan Saya Putuskan Bahwa Kemungkinan Terjadi Kerusakan Di Dalam Shield Piston Transmisi Nah Ini Adalah Transmisinya Kebetulan Transmisinya Sudah Diturunkan Dari Unit Dan Nantinya Saya Akan Mencoba Untuk Melakukan Pembongkaran Pada Speed Forward Apakah Benar Analisa Saya Sesuai Atau Analisa Saya Mungkin Meleset Untuk Itu Nantikan Video Untuk Part Berikutnya Mengenai Pembongkaran Transmisi Untuk Mengecek Apakah Benar Analisa Saya Bahwa Shield Piston Untuk Forward Yang Mengalami Keausan Nah Buat Teman Teman Yang Belum Subscribe Silahkan Di Subscribe Karena Kami Akan Perlihatkan Semua Di Sini Trik Dan Cara Menangani Alat Berat Dari Semua Merek Insya Allah Dan Yang Bagi Yang Belum Share Silahkan Share Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh